Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kui lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan pertempuran sengit antara Raja Tianzang melawan Fuxing Raja Tianzang dan Fuxing pada saat ini menghilang di hadapan mata semua orang Sosok-sosok dari Raja Roh yang tersisa juga pada saat ini seketika melihat ke sekeliling Sesaat berikutnya mereka pada saat ini segera memandang ke arah sosok Xiaoyueli Tepatnya mereka pada saat ini memandang ke arah Xiaoyuan yang dijaga oleh Xiaoyueli Percakapan seketika terjadi di sekitar Raja Roh yang tersisa sambil menatap ke arah Xiaoyueli dengan tetapan dingin Sesaat berikutnya salah seorang di antara mereka segera berkata sebaiknya Xiaoyueli menyerah Hasilnya telah diputuskan dan serahkan Xiaoyuan kepada Mansion Surgawi Dengan begitu maka Mansion Surgawi tidak akan mengambil tindakan terhadap Xiaoyueli dan dunia bahwa untuk saat ini Situasi hari ini benar-benar tidak dapat diubah dan Xiaoyueli tidak akan dapat menyelamatkan Xiaoyuan Menanggapi hal tersebut Xiaoyueli memandang beberapa Raja Roh dengan mata dingin Dengan nada sedikit meremehkan Xiaoyueli berkata bahwa mereka benar-benar sampah yang terlalu banyak omong kosong Jika mereka ingin bertempur maka mereka pada saat ini bisa melakukannya Menanggapi hal tersebut Ning Yao pada saat ini mengerutkan ke Ning tetapi sosoknya masih belum mengambil tindakan Sosoknya pada saat ini memandang ke arah Tian Sun Keputusan pada saat ini tentu saja berada di tangan Tian Sun yang merupakan Raja Roh terkuat Sekarang memang merupakan kesempatan yang bagus bagi mereka untuk memanfaatkan ketidaksiapan orang lain Raja Tian Zhang telah tertahan dan hanya tersisa Xiaoyueli yang tidak begitu kuat Dengan adanya sembilan Raja Roh yang menyerang bersamaan mereka akan memiliki peluang sukses yang tinggi Mata Tian Sun pada saat ini tampak terlihat suram dan sosoknya sedikit ragu-ragu Ia jelas masih sedikit memiliki perasaan takut kepada Xiaoyueli di dalam hatinya Lagi pula di pertempuran sebelumnya ketika ia berhadapan dengan reinkarnasian Xiaoyueli Ia benar-benar menyadari bahwa Xiaoyueli tidak akan mudah untuk dihadapi Ekspresi dari Tian Sun juga seketika menjadi semakin gelap sebelum akhirnya sosoknya segera mulai berbicara Tian Sun segera mengambil keputusan dan berkata bahwa Ning Yao dan Tian Sun akan mengelur waktu Tidak mudah baginya untuk melindungi Xiaoyueli sendirian Raja Roh yang tersisa harus merebut reinkarnasi yang mulia dengan cara apapun Namun mereka harus mengingat bahwa mereka tidak boleh menghancurkannya dan mereka harus memberikannya kepada tuan mereka Begitu memutuskan hal ini beberapa orang pada akhirnya mengangguk Ning Yao dan Tian Sun adalah orang pertama yang pada saat ini bergegas menyerang ke arah Xiaoyueli secara langsung Xiaoyueli pun menyipitkan matanya sambil memegang erat sabit kematian Di hadapannya sembilan Raja Roh pada saat ini tampaknya benar-benar tidak lagi menepati janji mereka Saat Raja Tian Zhang dan Fuxing bertarung mereka memutuskan untuk melakukan serangan diam-diam pada Xiaoyueli Kemarahan pada akhirnya segera melonjak di mata dari Xiaoyueli Tian Sun dan Ning Yao pada akhirnya muncul terlebih dahulu di hadapan Xiaoyueli Xiaoyueli menggertakan gigi dan tanpa banyak basa-basi segera melesatkan sabit kematian di tangannya Cahaya hitam yang menakutkan segera melonjak dari sabit kematian Dan membentuk gelombang setengah lingkaran seperti gelombang laut dan menyapu sekeliling Kehampaan di sekitar bergetar di bawah cahaya hitam yang sangat kuat ini Cahaya hitam yang menduru ini membuat Ning Yao dan Tian Sun sama-sama stagnan Mereka segera menggunakan cara mereka untuk melawan cahaya hitam tersebut Namun tidak peduli metode apa yang digunakan oleh keduanya Cahaya hitam masih menyinari mereka dengan gila-gilaan Pada saat ini banyak kenangan berbintik-bintik muncul di benak mereka dan ini adalah kisah reinkarnasi Ekspresi Ning Yao dan Tian Sun pada saat ini seketika berubah dan dahi mereka segera dipenuhi dengan butiran keringat besar Ingatan yang tiba-tiba muncul di benak mereka pada saat ini tidak baik Dan bahkan membuat mereka merasa sangat tidak nyaman Ning Yao pun bergumam bahwa ini benar-benar merupakan kekuatan reinkarnasi yang sangat kuat Genangan yang sangat terlihat nyata dan sporadis ini terus-menerus muncul kembali di benak keduanya Bahkan mereka pada saat ini benar-benar terganggu fikirannya Keduanya hanya bisa menahan keadaan saat ini dan menatap ke arah Xiaoyue Li dengan tatapan berwarna merah Ekspresi Tian Sun dan Ning Yao benar-benar sangat terlihat muram pada saat ini Sementara Raja Roh lainnya berusaha untuk menghindari cahaya hitam yang datang Mereka tidak ingin terpengaruh oleh kekuatan reinkarnasi dari Xiaoyue Li Mereka pada saat ini berniat untuk memanfaatkan hal ini untuk langsung menyerang ke arah Xiaoyue Li Sementara itu di sisi lain baik Tian Sun dan Ning Yao sama-sama menggertakkan gigi Sebelum akhirnya mereka segera melangkah dalam kehampaan Cahaya hitam di tubuh mereka juga pada saat ini telah menipis dan keduanya langsung muncul di sisi kiri dan kanan Xiaoyue Li Mereka pada saat ini segera mengeluarkan teknik pertama dari teknik Tianji yakni sinar nirwana Kedua berkas cahaya menembus kehampaan dan bergegas menuju ke arah Xiaoyue Li Ini adalah salah satu metode yang biasa digunakan oleh Dewa Jahat Dimension Surgawi Ada total 12 teknik di dalam metode Tianji ini Tetapi meskipun begitu tidak ada peringkat dari metode tersebut dan kekuatannya sepenuhnya bergantung pada seberapa kuat seseorang bisa mengendalikannya Semuanya benar-benar tergantung pada kekuatan yang dimiliki oleh orang yang menggunakan teknik tersebut untuk menyerang Melihat lesatan sinar cahaya ini Xiaoyue Li pada saat ini masih memegang sabit kematian Dengan kekuatannya saat ini sosoknya masih agak kurang yakin untuk berhadapan dengan Ning Yao dan Tian Sun Bahkan dengan kekuatan reinkarnasi Xiaoyue Li pada saat ini merasakan sedikitnya ada perasaan pesimis Tetapi meskipun begitu Xiaoyue Li pada saat ini masih harus mencoba segala cara untuk menyelamatkan Xiaoyuan Saat kedua berkas cahaya melesat Xiaoyue Li pun segera mengangkat sabit kematiannya Namun pada saat ini beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan Xiaoyue Li Mereka adalah orang-orang yang pernah bertarung bersama dengan Xiaoyuan sebelumnya Dewa kematian pada saat ini segera melonjarkan cahaya dan seketika cahaya tersebut membantu perisai bundar Cahaya ini menghalangi kedua lesatan cahaya yang menyapu ke arah Xiaoyue Li Tubuh dewa kematian pada saat ini terlihat terguncang dan ia juga pada saat ini sedikit mundur Namun dilihat dari penampilannya tampaknya relatif mudah baginya untuk menghadapi serangan tersebut Xiaoyue Li pun tertegun sejenak dan pada saat ini Rubah iblis berekor sembilan terlihat berdiri di samping Xiaoyue Li Sosoknya segera berkata agar adik perempuan jangan khawatir karena ia memiliki kakak perempuan di sini Xiaoyue Li hanya terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Rubah iblis berekor sembilan Sementara itu para senior dari Labu Dewa Bermata Sembilan benar-benar mengelilingi Xiaoyue Li dan Xiaoyuan dengan tegas Pada saat ini sepertinya mereka juga tidak lagi ingin menyembunyikan kekuatan masing-masing Sementara itu di sisi lain tujuh raja roh yang tersisa pada saat ini segera bersiap untuk melakukan penyerangan Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba menyerang ke arah Xiaoyue Li secara diam-diam Namun pada saat ini beberapa sosok benar-benar telah berdiri di samping Xiaoyue Li Sementara itu di sisi lain Dewa Kematian pada saat ini segera berteriak ketika memerintahkan mereka untuk diam Begitu suara dari Dewa Kematian bergemak di kehampaan Seketika suara ini benar-benar mempengaruhi raja roh yang berada di dekatnya termasuk Ninggyau dan Tiansun Sosok mereka tiba-tiba mengalami stagnasi begitu pula dengan tujuh raja roh yang lainnya Meskipun efek dari perkataan ini berumur pendek Hanya satu perkataan ini saja benar-benar memiliki efek yang cukup mengejutkan Bersamaan dengan hal tersebut dalam waktu singkat ini ruang di sekitar mereka tiba-tiba kembali berfluktuasi dengan hebat Ruang di mana raja Tianzang dan Fuxing sebelumnya menghilang tiba-tiba berubah Terdengar suara gemuruh yang geras sesaat kemudian sebelum akhirnya ruang tersebut menjadi seperti cermin yang hancur Sesosok tubuh terlihat melesat mundur mengeluarkan beberapa suap darah berkali-kali Rambutnya acak-acakan dan sosok tersebut tampak terlihat sangat menderita Melihat sosok yang melesat ini Ningyao Tianzang dan yang lainnya pada saat ini menyipitkan pandangan masing-masing Orang lain mungkin tidak mengenali sosok tersebut Tetapi mereka menyadari bahwa sosok yang melesat mundur ini adalah Fuxing Segera setelah itu sosok dari raja Tianzang yang memegang tombak naga perak juga perlahan-lahan muncul di ruang yang rusak Ketika raja Tianzang tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Tianzun dan yang lainnya yang mengelilingi Xiaoyu Eli Raja Tianzang mengerutkan ke Ning dan sosoknya tidak berkata apa-apa lagi Raja Tianzang langsung melangkah ke depan dan tombak di tangannya seketika meluncur dengan cepat Raungan yang seperti naga pada saat ini benar-benar bergemak begitu tombak langsung menusuk ke arah Ningyao dan Tianzun Raja Tianzang juga benar-benar memiliki niat membunuh yang terungkap di matanya Ketika berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian Ekspresi Tianzun dan Ningyao pada saat ini seketika berubah dan buru-buru mengambil tindakan untuk menahan selesatan tombak Kekuatan besar di antara keduanya pada saat ini melonjak membentuk perisai di hadapan masing-masing Raja Tianzang juga pada saat ini kembali berteriak bahwa mereka benar-benar berani menyerang secara diam-diam Raja Tianzang benar-benar marah karena ternyata ia dijebak ke alam dewa yang diciptakan oleh Fuxing Bersamaan dengan hal tersebut, Benson Surgawi benar-benar mengambil kesempatan untuk menikam Xiaoyueli dengan gila-gilaan Kali ini mereka benar-benar telah menyentuh titik kemarahan dari Raja Tianzang Tombak naga perek meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan bayangan tombak benar-benar tercurah seperti hujan Keterampilan bertarung yang ditunjukkan oleh Ningyao dan Tianzang benar-benar terlihat rentan terhadap satu pukulan dari Raja Tianzang Mereka pada akhirnya benar-benar terlempar mundur dan kesadaran mereka sedikit menghilang Raja Tianzang tampak terlihat sangat marah ketika berteriak bahwa ia ingin melihat dari manakah datangnya keberanian Benson Surgawi Sementara itu di sisi lain, mata indah Xiaoyueli pada saat ini tertegun begitu melihat pemandangan ini Dalam ingatannya, sejak ia masih kecil, Raja Tianzang tidak pernah mengalami kemarahan yang sebesar ini Tidak peduli seberapa nakalnya Xiaoyueli, Raja Tianzang juga selalu menunjukkan senyuman di hadapan Xiaoyueli Ini merupakan momen pertama kalinya Raja Tianzang benar-benar memperlihatkan kemarahannya Xiaoyueli pun tanpa sadar berguman dengan suara yang rendah ketika menyebut nama Raja Tianzang Sudut mulutnya tanpa sadar sedikit terangkat menjadi senyuman Xiaoyueli pun lanjut menundukkan kelapanya Dan Xiaoyueli pada saat ini kembali memeriksa kondisi dari Xiaoyuan Sementara itu di sisi lain, ekspresi dari Tianzang pada saat ini tiba-tiba berubah Meskipun ia adalah Raja Roh terkuat selain dari Fuxing Tetapi Tianzang masih merasa bahwa ia benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan Raja Tianzang Sosoknya pada akhirnya segera bergumam bahwa mereka sepertinya harus bergabung untuk menghadapi Raja Tianzang Fuxing pun menganggukkan kelapanya dan sosoknya pada saat ini segera mendekati sosok Tianzang Raja Tianzang di kejauhan yang pada saat ini benar-benar marah seketika melonjakan amarahnya ke langit Sosoknya lanjut berkata karena mereka telah membuat pilihan seperti ini Maka mereka berdoa agar mereka bisa selamat Bersama dengan perkataan yang terdengar pada saat ini Raja Tianzang memancarkan rasa dingin yang kuat Ekspresi dari semua Raja Roh tiba-tiba berubah karena niat membunuh yang melonjak dari Raja Tianzang Sementara itu di sisi lain, Fuxing pada akhirnya segera melesat dengan kecepatan tinggi untuk menyerang ke arah Raja Tianzang Mata Raja Tianzang terlihat dingin dan tegas dan sosoknya tidak lagi memiliki keraguan-raguan Mata Raja Tianzang dipenuhi dengan kegelapan dan pada saat yang bersamaan Tiba-tiba semua orang menghilang di bawah tatapan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya Raja Tianzang menggunakan metode yang sama seperti apa yang sebelumnya digunakan oleh Fuxing Ini merupakan alam dewa abadi yang dikeluarkan oleh Raja Tianzang Mengenai apa yang disebut dengan alam dewa abadi ini, setiap sosok dari dewa keabadian memiliki alam yang berbeda-beda Pada saat ini 10 Raja Roh termasuk Fuxing semuanya telah memasuki alam dewa milik Raja Tianzang Raja Tianzang juga pada saat ini segera berkata ketika mengucapkan selamat datang kepada semuanya Mereka adalah tamu pertama di alam dewa keabadian milik Raja Tianzang Izinkan Raja Tianzang memperkenalkan kepada mereka bahwa ini disebut dengan domen 6 jalan dewa Ekspresi semua Raja Roh pada saat ini berubah karena lingkungan yang mereka lihat benar-benar telah berbeda Mereka juga segera menyadari bahwa ruang ini adalah ruang mutlak yang dimiliki oleh Raja Tianzang Dalam dimensi alternatif seperti ini, Raja Tianzang adalah penguasa di tempat tersebut Bahkan Fuxing pada saat ini bergumam dengan dipenuhi keterkejutan ketika menyebut domen milik Raja Tianzang Domen keabadian dewa miliknya adalah domen dewa seribu pedang Dan ini juga merupakan salah satu kartu trup yang paling kuat yang ia miliki Namun di alam yang ia miliki, Raja Tianzang masih tetap keluar menjadi sebagai pemenang Sosoknya pada saat ini menggertakkan gigi dan ia benar-benar merasakan krisis kematian di dalam hatinya Sepuluh Raja Roh juga pada saat ini mendongak menatap ke arah lingkaran cahaya besar yang muncul di atas kelapa mereka Saat berikutnya, cahaya terik pada saat ini segera menyinari mereka semua Untuk sesaat, sepuluh Raja Roh semuanya merasa seolah-olah jiwa mereka benar-benar dihujam Pada saat ini juga tampak seolah-olah ada tangan yang berusaha menarik jiwa mereka keluar dari tubuh masing-masing Sementara itu, suara Raja Tianzang pada saat ini segera kembali bergema di telinga semua orang Raja Tianzang berkata sebaiknya mereka pada saat ini memperhatikan baik-baik Mereka semua lahir dari sensi dan berapa banyak kehidupan yang telah mereka lalui setelah berinkarnasi Pernahkah sensi menganiaya mereka semua dalam sebuah kehidupan? Sekarang sensi di dalam permasalahan, tetapi mereka benar-benar telah menjadi pemberontak Mereka benar-benar bersekutu untuk melawan dunia yang telah melakirkan dan membesarkan mereka Tidakkah mereka pada saat ini memiliki sedikitpun rasa bersalah di hati masing-masing Kata-kata Raja Tianzang yang diucapkan ini benar-benar tampak seperti tombak yang menusuk langsung ke tubuh setiap Raja Roh Hal ini menimbulkan rasa sakit yang menyengat Tidak hanya tubuh yang terdampak, tetapi jiwa juga pada saat ini seolah-olah benar-benar menerima sebuah pukulan Bersamaan dengan waktu yang berlalu pada saat ini tiba-tiba sebuah teriakan terdengar Lubang berdarah pada saat ini muncul di seluruh rongga perut dari Hanmo Di tengah jeritannya yang melengking, kelapanya melonjak dari lehernya di bawah pancaran cahaya dingin yang sangat mematikan Raja Tianzang pada saat ini memimpin pergerakan dalam melancarkan serangan fatal terhadap Hanmo Sembilan Raja Roh yang tersisa pada saat ini masih benar-benar tenggelam dalam alam dewa enam jalan Raja Tianzang Tubuh Hanmo pada saat ini hancur berkeping-keping dan kelapanya juga benar-benar menghilang Tubuhnya dipenuhi dengan lubang berdarah yang tertusuk oleh tombak Raja Tianzang Namun, begitu Raja Tianzang menikam jantung Hanmo berkali-kali Raja Tianzang pada saat ini tampak terlihat terkejut Setelah ia menembus daging dan darah Hanmo, jantungnya pada saat ini terlihat berdebar kencang di dalamnya Namun, yang mengejutkan Raja Tianzang adalah bahwa jantungnya tidak berwarna emas, melainkan berwarna biru Jantung ini juga benar-benar tidak dapat ditembus dan Raja Tianzang pada saat ini mengerutkan kening Raja Tianzang segera mengalihkan sasarannya ke Raja Roh lainnya yakni Ibu Yun Nasib Ibu Yun juga sama dengan Hanmo dengan tubuh yang benar-benar dihancurkan oleh Raja Tianzang Raja Tianzang juga pada saat ini segera menikam jantung dari sosok Ibu Yun dan Raja Tianzang kembali mengerutkan kening Raja Tianzang benar-benar terkejut dan bergumam mengapa jantung mereka berwarna biru dan tidak dapat dihancurkan Raja Tianzang pada saat ini menyipitkan matanya dan jika seperti ini permasalahannya Jelas tidak mungkin bagi Raja Tianzang untuk menghabisi mereka Ekspresi Raja Tianzang pun memadat dan Raja Tianzang pada saat ini berpikir Mungkinkah Raja Tianzang harus menggunakan kekuatan yang lebih kuat Raja Tianzang pun seketika tergantung di langit di atas 10 Raja Roh yang masih terlihat stagnan Raja Tianzang memegang tombak naga perak dengan kedua tangannya Dan mengarahkan ujung tombaknya ke bawah dan menusuk ke seluruh kehampaan Raja Tianzang pun bergumam bahwa ia pada saat ini meminta tolong kepada dewa kuno tombak putih Ia meminta diberikan kekuatan untuk menghabisi semua pengkhianat dari sensi Begitu selesai berbicara sosok Raja Tianzang pada saat ini tiba-tiba menghilang di langit Sesaat kemudian bayangan putih dari tombak terlihat seperti hujan yang tak terhitung jumlahnya Tombak ini seketika langsung menusuk ke arah 10 Raja Roh yang tanpa memiliki pertahanan Tidak satu pun dari 10 Raja Roh yang pada saat ini bisa bertahan dan armor di tubuh mereka pada saat ini benar-benar dihancurkan Selain dari Tianzun dan Fuxing, 8 Raja Roh lainnya pada saat ini dihancurkan terlebih dahulu Raja Tianzang pun mengerutkan kening dan pada saat ini mengalihkan pandangan yang menuju ke arah Tianzun dan Fuxing Keduanya merupakan keabadian dewa dan Raja Tianzang harus mengurus mereka secara khusus Raja Tianzang pada akhirnya seketika tiba-tiba muncul di belakang keduanya Suara Raja Tianzang juga perlahan terdengar ketika berkata bahwa mereka benar-benar sulit untuk dihabisi Begitu perkataannya terdengar beberapa cahaya dingin seketika muncul di belakang keduanya Tombak yang diayunkan di tangan Raja Tianzang seketika membentuk banyak bayangan putih yang sangat luar binasa Setelah beberapa saat dengan lambayan tombak Raja Tianzang, tubuh mereka benar-benar dipotong-potong dan terpisah Entah berapa lama waktu berlalu dan semua Raja Roh pada saat ini benar-benar terjatuh dalam kondisi yang sangat tragis Mereka benar-benar memiliki tubuh yang terkoyak di bawah penyerangan intens dari Raja Tianzang Namun meskipun tubuh mereka pada saat ini terpisah, mereka masih bisa pulih dengan cukup cepat di hadapan mata Raja Tianzang Di sisi lain, hampir semua orang di aliansi Doshian pada saat ini benar-benar menyaksikan pertempuran yang sangat menakjubkan Mampu melihat pertarungan antara orang-orang kuat seperti ini juga merupakan pengalaman yang sangat berharga Hal ini juga benar-benar akan mempengaruhi kondisi mental mereka ketika mereka meningkatkan kekuatan masing-masing Semua orang yang melihat pertempuran dari kejauhan benar-benar dipenuhi dengan antusias Mereka pada saat ini bergumam bahwa pertempuran ini benar-benar terlihat sangat mengerikan Tubuh yang rusak juga pada saat ini benar-benar terputus Namun meskipun begitu, tubuh yang terputus ini segera pulih dengan kecepatan yang luar biasa Lawan dari orang ini juga tampaknya benar-benar memiliki kekuatan yang tidak biasa Semua orang pada saat ini menatap ke arah para raja roh yang kembali memulihkan kondisi fisiknya ke kondisi semula Namun melihat hal tersebut, Raja Tianzang pada saat ini tentu saja tidak akan membiarkan mereka untuk melakukan hal ini Raja Tianzang pada akhirnya menggertakan gigi dan Raja Tianzang pada saat ini kembali menikam tombak negaperak di tangannya Di antara potongan-potongan daging yang tersisa, tombak tersebut masih terus menusuk ke arah jantung yang bersinar dengan cahaya biru Selain dari Raja Tianzang kembali menghancurkan tubuh semua raja roh Raja Tianzang pada saat ini terus-menerus berusaha untuk menghancurkan jantung berwarna biru milik Tian Sun dan Fuxing Setelah beberapa usaha, Raja Tianzang pada saat ini menemui kebuntuan dan Raja Tianzang benar-benar tidak bisa menghancurkan jantung berwarna biru Raja Tianzang pun bergumam bahwa ini benar-benar sangat menarik dan jantung ini benar-benar tidak bisa dihancurkan Namun meskipun tidak bisa dihancurkan, seharusnya tidak menjadi permasalahan besar untuk menyegelnya Begitu selesai berbicara, Raja Tianzang pada saat ini seketika mengeluarkan cahaya hitam dari tangannya Dua paku berwarna hitam pada saat ini seketika muncul di tangan Raja Tianzang Raja Tianzang pun bergumam bahwa selama paku pengunci jiwa ini dapat ditancapkan Setidaknya paku pengunci jiwa ini akan bisa menahan jiwa mereka untuk sementara waktu Begitu selesai berbicara, Raja Tianzang pada akhirnya segera melemparkan dua paku ini ke dua jantung berwarna biru Paku ini ditujukan untuk menusuk jantung milik Tianzang dan Fuxing dalam waktu yang bersamaan Paku hitam pengunci jiwa ini berubah menjadi dua cahaya hitam yang menusuk dengan keras ke arah jantung keduanya Namun saat paku pengunci jiwa tenggelam ke dalam jantung berwarna biru, keduanya pada saat ini terlihat menembus mereka Maka tampaknya paku ini tidak bisa tenggelam ke dalam jantung dan tidak bisa menyelesaikan pengunci jiwa Raja Tianzang pun mengerutkan kening melihat apa yang baru saja terjadi Pada saat yang bersamaan, daging dan darah yang hancur dari delapan raja roh yang tersisa juga secara bertahap Mulai bergabung satu sama lain Lengan dan badannya yang hancur pada saat ini berangsur-angsur kembali ke bentuk semula Raja Tianzang pada akhirnya mengerutkan kening kembali dan bergumam bahwa mereka harus menemukan cara untuk menyegel mereka Raja Tianzang pada saat ini terus memutar otak dan mencari cara bagaimana agar ia bisa melakukan hal tersebut Bersama dengan hal tersebut pada saat ini cahaya biru segera muncul dari lengan baju milik Xiaoyan Goyan pada saat ini segera melonjak dan seketika melihat kesekeliling Melihat Xiaoyan yang berubah, Goyan pada saat ini tampak terlihat kebingungan Goyan pun segera bertanya apa yang terjadi dengan Tuan Xiaoyan Mendengar suara tersebut, Raja Tianzang seketika menoleh dan menatap ke arah mata biru dan mengenali bahwa ini adalah tahanan spiritual Raja Tianzang tanpa banyak basa-basi segera bertanya apakah tahanan roh bisa memiliki cara untuk menyegel para raja roh ini Raja Tianzang khawatir sekarang hanya mereka yang tahu cara menyelamatkan Xiaoyan Jika Goyan bisa menyegel mereka, Goyan seharusnya bisa memaksa mereka untuk memberitahukan caranya Goyan pada saat ini tampak dipenuhi dengan kemarahan begitu sosoknya mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang Sesaat kemudian, cahaya biru keluar dari mata besar Goyan Kekuatan segel yang kuat segera menyelimuti jantung berwarna biru di dalam daging dan darah yang hancur Formasi misterius mengembun dan muncul dari udara tipis lapis demi lapis Di dalam segel saat ini, daging dan darah yang terus-menerus menyatu benar-benar seketika mengalami stagnasi Goyan pada saat ini seketika bergumam bahwa segel ini agak lama Ia lupa namanya dan ia tidak menyangka bahwa efeknya masih akan cukup bagus Begitu selesai berbicara, Goyan pada saat ini tampak memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kesombongan Seolah-olah Goyan pada saat ini sedang mengejek Raja Tianzang dan Raja Tianzang pada saat ini sedikit tertegun Namun meskipun melihat Goyan yang terlihat sombong Tetapi dalam hal senioritas, Goyan seharusnya dianggap sebagai senior dari Raja Tianzang Raja Tianzang pun menghelak nafas dan seketika melihat ke samping ke arah Raja Rauh yang tersisa Raja Tianzang segera berkata bahwa masih ada yang tersisa di tempat yang lain Mereka tidak bisa membiarkan orang-orang ini pulih dan mereka harus segera menyegelnya Jika mereka menunggu lebih lama lagi, mereka tidak akan memiliki kesempatan Sekarang hidup dan mati dari Xiaoyan benar-benar masih belum bisa untuk dipastikan Mendengar hal tersebut, Goyan pada saat ini menatap ke arah tubuh Xiaoyan yang benar-benar telah memadat berubah menjadi biru Mata Goyan pada saat ini seketika menunjukkan ekspresi yang aneh dan sosoknya tampak terlihat merenung Goyan pada saat ini tampak berpikir Meskipun Goyan telah mengikuti Xiaoyan untuk waktu yang cukup lama Ada momen-momen di mana Goyan benar-benar ditindas oleh Xiaoyan Goyan pada akhirnya menimbulkan perasaan sedikit ragu untuk menyelamatkan Xiaoyan Goyan khawatir jika saja Xiaoyan diselamatkan, maka Goyan di masa depan akan terus ditindas oleh Xiaoyan Namun jika ia pada saat ini bisa menyelamatkan Xiaoyan Mungkin saja Xiaoyan di masa depan akan berhutang budi kepada Goyan dan Xiaoyan akan menuruti permintaan Goyan Goyan pada saat ini merenung untuk waktu yang lama dan Goyan benar-benar tampak diselimuti oleh dilema Namun setelah beberapa saat pada akhirnya Goyan membuat keputusan untuk menyelamatkan Xiaoyan Goyan segera melonjakan cahaya biru dari matanya dan cahaya biru ini seketika menyebar Formasi kembali terbentuk dan Raja Tianzang pada saat ini segera menunjukkan keterkejutan Raja Tianzang memahami bahwa formasi ini bukanlah formasi yang biasa dan formasi ini kuat serta rumit Raja Tianzang benar-benar tidak menyangka bahwa mata besar dari sosok tersebut bisa memadatkan formasi tersebut dengan cara yang instan Segel terlarang semacam ini telah mencapai tingkat teror yang tak terbayangkan Bahkan Raja Tianzang pada saat ini tidak bisa untuk tidak terkejut Bagaimanapun Raja Tianzang memiliki beberapa pencapaian dalam ilmu segel Setidaknya Raja Tianzang merasa bahwa ia menguasai banyak segel yang cukup kuat Tetapi meskipun begitu tampaknya ia tidak bisa dibandingkan dengan Goyan Di udara formasi pada akhirnya benar-benar membuat para Raja Roh yang tersisa tidak bisa lagi memulihkan tubuh masing-masing Raja Tianzang pun seketika tampak terlihat senang dan bergumam bahwa ini benar-benar sukses Selanjutnya Raja Tianzang pun menoleh menetap para dua jantung milik Tianzang dan Fuxing Raja Tianzang menyadari bahwa meskipun tubuh mereka pada saat ini belum menyatu Jiwa keduanya pada saat ini bersembunyi di balik jantung berwarna biru Raja Tianzang pun segera bertanya bisakah mereka pada saat ini berbicara Keheningan seketika melonjak dan tidak ada jawaban dari jantung Tianzun dan Fuxing Melihat keduanya yang pada saat ini tidak ingin membuka mulut Raja Tianzang pada akhirnya kembali menikamkan tombaknya ke arah jantung berwarna biru Banyak ledakan pada saat ini terjadi dengan sosok jantung yang sama sekali tidak memiliki pertahanan Di bawah serangan sengit dari Raja Tianzang pada saat ini akhirnya sebuah suara seketika mulai terdengar Suara tersebut berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Tianzang ini tidak ada gunanya Ia tidak akan dapat membunuh mereka Selain itu tidak ada banyak waktu yang tersisa bagi Xiaoyan Reinkarnasi yang mulia pasti akan mokat kali ini dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya Jika ia tidak percaya Raja Tianzang bisa merasakannya dan melihat apakah sosok tersebut masih memiliki jiwa atau tidak Raja Tianzang mengerutkan Kehening mendengar suara yang bersumber dari jantung Fuxing Raja Tianzang pada saat ini segera memiliki ekspresi yang gelap dan sosoknya segera menatap ke arah Xiaoyan Ia tidak tahu apa yang pada saat ini terjadi dengan Xiaoyan Selain itu ia juga tidak bisa merasakan jiwa Xiaoyan pada saat ini Seharusnya jiwa Xiaoyan pada saat ini berada di tubuh Xiaoyan jika Xiaoyan masih hidup Raja Tianzang pada akhirnya bertanya-tanya apakah Xiaoyan benar-benar telah mokat Namun bagi Raja Tianzang dan Xiaoyan yang berasal dari dunia bawah Mereka juga pada saat ini menemukan sesuatu yang aneh Jika Xiaoyan benar-benar mokat maka mereka pasti akan bisa merasakan fluktuasi yang ada sebelum jiwa Xiaoyan menghilang dari tubuhnya Mereka juga tidak bisa merasakan gejolak tersebut dan mereka pada saat ini benar-benar kebingungan Bersama dengan hal tersebut pada saat ini suara fusing yang dipenuhi dengan rasa percaya diri kembali terdengar Sosoknya bertanya kepada Raja Tianzang apakah menurut Raja Tianzang segel ini akan dapat memenjarakan para Raja Roh Begitu suara fusing ini terdengar jantung biru miliknya seketika meledakan cahaya yang menyilaukan Potongan daging yang terputus pada saat ini mulai menyatu dengan sangat cepat Melihat hal ini Raja Tianzang segera mengalihkan pandangannya ke arah Goyan Goyan juga pada saat ini menunjukkan ekspresi yang dipenuhi dengan ketergejutan Ia tidak menyangka bahwa segel yang telah ia bentuk benar-benar bisa dihancurkan Goyan tanpa sadar bergumam bahwa sungguh tidak mungkin baginya untuk bisa mengabaikan segel milik Goyan Pada saat ini tidak hanya Tianzang dan fusing tetapi juga delapan roh yang lainnya segera melonjarkan cahaya biru yang sama Setelah beberapa saat mengalami stagnasi mereka pada akhirnya benar-benar mulai pulih secara bertahap Raja Tianzang pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan sosoknya pada saat ini menyadari bahwa tampaknya segel dari Goyan juga tidak berfungsi Melihat daging dan darah yang mulai menyembuhkan diri masing-masing Raja Tianzang pada saat ini kembali mengayunkan tombak naga perak di tangannya Sekali lagi Raja Tianzang menghancurkan daging dan darah yang hendap pulih Melihat hal tersebut fusing juga pada saat ini segera berteriak kepada Raja Tianzang Agar Raja Tianzang jangan memaksakan diri terlalu jauh Baru saja tubuh dari fusing pulih sedikit Raja Tianzang akan langsung menghancurkan tubuhnya menjadi bergeping-geping Hal ini diulangi terus-menerus oleh Raja Tianzang Ekspresi Raja Tianzang juga berangsur-angsur menjadi lebih santai ketika melakukan penghancuran Sementara itu pada saat yang sama kesadaran Xiaoyan pada saat ini telah sampai di kehampaan yang benar-benar misterius Pada saat sebelumnya Xiaoyan ditarik oleh sosok biru dan Xiaoyan pada akhirnya dibawa ke kehampaan lainnya Kehampaan ini mirip dengan kehampaan yang sebelumnya tetapi tanpa adanya bayangan hitam besar dan pilar yang menembus kehampaan Sejauh pandangan Xiaoyan memandang ada platform melingkar dengan sembilan platform batu diatasnya Ada sosok biru di setiap platform batu dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Setelah Xiaoyan melihat sekeliling Xiaoyan pun menundukkan kelapanya untuk menatap ke arah telapak kakinya Xiaoyan juga menemukan ada platform batu yang berada di bawah kaki Xiaoyan Seolah-olah Xiaoyan pada saat ini telah menjadi salah satu di antara mereka Tepat ketika Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan kebingungan pada akhirnya sebuah suara segera bergema di telinga Xiaoyan Suara tersebut berkata bahwa yang terakhir telah dikumpulkan Apakah mereka pada saat ini sudah siap bertemu dengan Xiaoyan? Mulai sekarang nama kode Xiaoyan disini adalah sembilan Sementara itu Xiaoyan bisa memanggil si pria dengan sebutan satu Xiaoyan menatap ke arah sosok biru tertinggi di tengah yang berada di hadapan Xiaoyan Kata-katanya juga benar-benar bisa dimengerti oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut Semua yang dialami oleh Xiaoyan saat ini membuat Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang misterius Xiaoyan pun tanpa sadar menggumamkan kata sembilan yang menjadi nama panggilan Xiaoyan Sementara itu di sisi lain sosok yang sebelumnya berbicara pada saat ini kembali bertanya kepada Xiaoyan Sosoknya bertanya bisakah sembilan pada saat ini menceritakan kepada mereka dari manakah asalnya? Tentu saja ia juga pada saat ini berhak untuk tetap diam Semua orang bisa berbicara bebas di sini dan semua orang juga bebas untuk tetap memilih untuk diam Xiaoyan pada saat ini terdiam dan Xiaoyan benar-benar merasa bingung dengan situasi yang dialami oleh Xiaoyan Dalam situasi seperti ini Xiaoyan juga berpikir bahwa Xiaoyan tidak bisa berbicara sesuka hati Xiaoyan tidak memahami sosok-sosok biru di sekitarnya termasuk dengan dirinya sendiri Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memilih untuk tidak berbicara sama sekali Melihat keheningan yang melonjak pada saat ini sesosok segera mulai berbicara Sosoknya berkata karena tidak ada yang perlu dibicarakan maka ia pada saat ini akan pergi karena ada yang harus ia lakukan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok yang berbalik dengan dua batang horizontal di bawah kakinya Xiaoyan pun kembali melihat sekeliling di mana ada tiga empat dan jumlah lainnya yang berada di bawah platform sosok-sosok tersebut Xiaoyan pun menatap ke arah kakinya dan Xiaoyan pada saat ini memiliki sembilan batang horizontal Dari sini dapat dinilai bahwa sosok biru yang baru saja berbicara di atas lempengan batu tersebut memiliki kode atau sebutan nomor dua Saat nomor dua pada saat ini hendak pergi sesosok biru dengan empat batang horizontal di sampingnya segera mulai berbicara Sosoknya bertanya apakah mereka pernah mendengar bahwa Taishu telah melancarkan invasi ke Shenshi Xiaoyan yang pada saat ini terdiam seketika membeku mendengar apa yang baru saja melonjak di telinganya Sosok nomor dua yang hendak pergi juga pada saat ini segera kembali berbalik dan mulai bertanya dengan ekspresi bingung Sosoknya bertanya apakah Taishu benar-benar menyembuh Shenshi Apakah rencana mereka benar-benar lebih cepat daripada yang dijadwalkan Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini menatap ke arah sosok berwarna biru dengan enam lempengan logam horizontal di bawah kakinya Sosoknya lanjut berkata bukankah enam berasal dari Shenshi Bisakah ia pada saat ini berbagi dengan semua orang tentang situasi perang saat ini Mendengar hal tersebut semua sosok pada akhirnya mengalihkan pandangan masing-masing ke arah nomor enam Nomor enam tidak menyembunyikan apapun dan sosoknya pada saat ini segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa hal itu memang benar dimana Taishu telah menginvasi Shenshi Selain itu situasinya saat ini juga benar-benar tidak optimis Xiaoyan pada saat ini masih tertegun dan Xiaoyan mendengarkan perbincangan mengenai hal ini dengan tetap terdiam Xiaoyan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan Xiaoyan tidak terlibat dalam perbincangan Ketika Xiaoyan mendengar bahwa keenam juga berasal dari Shenshi Xiaoyan pada saat ini juga sedikit terkejut Jika dilihat dari dialognya tampaknya ia memang benar-benar berasal dari dunia Shenshi Selain itu tampaknya sosok-sosok lainnya berasal dari dunia yang berbeda satu sama lain Namun mereka hanya berkumpul di sini dan tampaknya mereka hanya berbagi informasi Selain itu dari percakapan di sekitarnya juga dapat diketahui bahwa ini bukanlah pertama kali bagi mereka berkumpul di tempat ini Bersamaan dengan Xiaoyan yang mendengarkan perbincangan ini Xiaoyan pada akhirnya kembali dikejutkan oleh sebuah percakapan Nomor E4 pada saat ini bertanya kepada E6 bahwa ia telah mendengar sebuah informasi Tampaknya ada orang yang berkuasa di Shenshi yang disebut dengan yang mulia Bukankah akan baik-baik saja jika ada yang mulia di dalam perang seperti ini Menanggapi hal tersebut sosok E6 pada saat ini seketika menganggukkan kelapanya Sesaat kemudian sosoknya berkata bahwa yang mulia telah terjatuh untuk waktu yang lama Jika yang mulia tidak terjatuh Taiksu mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk menyerang Shenshi Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan jika mendengar dari nada bicara nomor 6 Jika ia benar-benar berasal dari Shenshi seharusnya ia tidak berasal dari mention surgawi Dari nada bicaranya orang ini tidak memiliki kebencian sama sekali terhadap sosok yang mulia Justru sosok ini tampaknya benar-benar memiliki penyesalan karena Shenshi pada saat ini di tengah-tengah gempuran Sementara itu di sisi lain setelah hening sejenak sosok E6 pada akhirnya kembali mulai menjelaskan Sosoknya berkata tetapi ia telah mendengar bahwa ada reinkarnasi yang mulia yang telah muncul Jika itu benar-benar reinkarnasi yang mulia tampaknya Taiksu bukanlah apa-apa Mendengar hal tersebut banyak sosok pada saat ini menganggukkan kelapa masing-masing Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening ketika Xiaoyan menatap ke arah sosok nomor 6 Xiaoyan benar-benar sangat pemasaran terhadap sosok nomor 6 ini Sementara itu di sisi lain nomor 4 pada saat ini tertawa dan berkata bahwa ia berharap Shenshi bisa bertahan kali ini Jika Shenshi juga dalam kondisi putus asa maka seluruh dunia akan benar-benar mengalami gejolak besar yang tidak bisa ditenangkan Setelah sosok ini berbicara lingkungan di sekitar pun seketika berubah menjadi sunyi Sepertinya topik pembicaraan mereka sudah selesai Setelah beberapa saat suara lain pada akhirnya segera tiba-tiba terdengar Nomor 4 pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah yang telah ia katakan kepada raja Bisakah 9 pada saat ini membaginya kepada semua orang Xiaoyan pada saat ini sedikit berdiam sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk tidak terlalu banyak bahasa basi Xiaoyan juga tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak hal Xiaoyan pun segera berkata bahwa raja telah berkata untuk membiarkan Xiaoyan pergi Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Nomor 4 pada saat ini segera berkata bahwa jika Xiaoyan berani mendekati pilar cahaya Raja benar-benar akan memberikan hukuman kepada Xiaoyan Selain itu ia pada saat ini ingin tahu mengapa Xiaoyan ingin mendekati pilar cahaya Xiaoyan segera menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa Xiaoyan juga tidak tahu Hanya saja Xiaoyan pada saat itu memiliki sebuah perasaan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan nomor 4 pada saat ini tampak terlihat penasaran Sosoknya kembali berkata bisakah Xiaoyan pada saat ini menceritakan lebih banyak tentang hal tersebut Xiaoyan kembali menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ini benar-benar sungguh sangat aneh Xiaoyan juga tidak bisa menjelaskan perasaan tersebut Tetapi Xiaoyan hanya tahu bahwa Xiaoyan hampir ditelan oleh raja karenanya Xiaoyan juga pada saat ini masih merasa takut di dalam hatinya akibat kejadian tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini semua orang seketika terdiam Xiaoyan juga tidak terus berbicara dan keheningan kembali melonjak di sekitar Sesaat kemudian nomor 2 tiba-tiba seketika mulai berbicara bahwa ada yang harus ia lakukan dan ia harus pergi terlebih dahulu Sesaat setelah itu platform batu nomor 2 bergetar dan sosoknya seketika langsung menghilang Nomor 1 juga pada saat ini segera bertanya kepada semuanya apakah mereka masih ingin mengatakan sesuatu Jika tidak maka mereka semua pada saat ini boleh pergi Semua sosok biru terdiam dan melihat hal ini nomor 1 segera berteriak bahwa rapat akan segera dibubarkan Begitu suara ini terdengar sosok-sosok biru itu pun pergi satu demi satu Setelah beberapa saat hanya tersisa 1, 4 dan Xiaoyan di tempat ini Bukannya Xiaoyan tidak ingin pergi tetapi Xiaoyan tidak tahu bagaimana caranya pergi dari tempat ini Xiaoyan hanya bisa menatap ke arah 2 sosok yang pada saat ini masih belum memutuskan untuk pergi Xiaoyan juga sesungguhnya berniat untuk menunggu sosok keempat pergi tetapi sosoknya maliswi belum menghilang Tampaknya pada saat ini ada sesuatu yang ingin dibicarakan oleh nomor 4 terhadap nomor 1 Nomor 4 juga pada akhirnya menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini terlihat terdiam Sosoknya lanjut berkata apakah 9 pada saat ini tidak ingin pergi dan apakah ada hal lain yang ingin ia bicarakan Xiaoyan pada saat ini masih terdiam dan Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa Namun sesaat kemudian nomor 1 segera berkata bahwa nomor 9 baru saja tiba di tempat ini Selain itu jika ada sesuatu yang ingin dibicarakan oleh nomor 4 mereka bisa mengatur pertemuan lain waktu Mendengar hal tersebut nomor 4 menghelak nafas dengan penyesalan dan berkata bahwa apa yang ingin ia sampaikan juga tidak terlalu penting Jika begitu permasalahannya maka mereka akan membicarakan hal ini di lain waktu Begitu selesai berbicara sosoknya pada akhirnya seketika menghilang meninggalkan Xiaoyan dan nomor 1 Keduanya pada saat ini saling berhadapan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menghelak nafas lega Xiaoyan masih terlihat ragu-ragu dan Xiaoyan tidak berbicara karena Xiaoyan tidak tahu bagaimana caranya berbicara Mungkinkah Xiaoyan pada saat ini harus secara langsung bertanya kepada nomor 1 bagaimana cara pergi dari tempat ini Sementara itu di sisi lain nomor 1 pada akhirnya segera membuka pembicaraan kepada Xiaoyan Sosoknya bertanya kepada Xiaoyan yang terdiam apakah Xiaoyan masih merasa takut Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa Xiaoyan sepertinya harus segera menanyakan beberapa hal penting terlebih dahulu Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan menggelengkan kelapanya Xiaoyan lanjut bertanya bolehkah ia tahu siapakah sosok tersebut Nomor 1 sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa ini benar-benar lancang Karena Xiaoyan menanyakan pertanyaan ini maka Xiaoyan harus memberi tahunya terlebih dahulu siapakah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini terdiam dan Xiaoyan merasa menyesal menanyakan pertanyaan ini Melihat ekspresi Xiaoyan nomor 1 segera berkata dengan sedikit serius Sosoknya berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan jangan menanyakan pertanyaan seperti ini lagi di masa depan Orang-orang di sini dapat bertukar atau berbagi informasi Namun mengenai identitas hal tersebut merupakan rahasia mereka masing-masing dan tidak perlu diungkapkan Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini menghala nafas Sementara itu nomor 1 pada saat ini kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan Nomor 1 berkata bahwa menurutnya alasan mengapa Xiaoyan mendekati pilar cahaya adalah karena Xiaoyan tidak tahu bahwa itu adalah area terlarang Xiaoyan tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh nomor 1 Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan datang ke sini untuk pertama kalinya Nomor 1 tampaknya tidak terkejut dengan jawaban yang dikeluarkan oleh Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa ia telah menunggu Xiaoyan untuk waktu yang lama Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah nomor 1 yang membawa Xiaoyan ke sini Nomor 1 tersenyum dan menggelengkan kelapanya dan lanjut menjelaskan bahwa ia tidak memiliki kemampuan seperti ini Alam dewa kekacauan ini bukanlah sesuatu yang bisa didatangi siapapun meskipun mereka menginginkannya Xiaoyan sama dengan yang lainnya karena masing-masing diantara mereka menanyakan pertanyaan yang serupa Xiaoyan sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 1 Xiaoyan pada saat ini sepertinya merasa bahwa nomor 1 adalah orang yang bisa untuk dipercaya Tampaknya Xiaoyan akan bisa mendapatkan informasi berharga dari nomor 1 Xiaoyan berniat untuk menangkupkan tangannya tetapi Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa bergerak Oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa berbicara dengan penuh hormat ketika meminta sosok tersebut untuk memberi tahu Xiaoyan informasi secara lengkap Menyadari maksud Xiaoyan nomor 1 pun segera berkata bahwa semuanya perlu dipertukarkan diantara mereka Jika Xiaoyan ingin mendapatkan informasi maka Xiaoyan perlu bertukar informasi yang sama Tentu saja Xiaoyan juga boleh berhutang terlebih dahulu mengenai hal ini Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa jika senior membutuhkan Xiaoyan di masa depan Xiaoyan tidak akan ragu untuk melakukan yang terbaik Sosok nomor 1 pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah alam dewa kekacauan Ini bukanlah milik dunia manapun Tepatnya tempat ini berada di atas semua dunia atau semua alam Tidak ada ruang dan waktu Oleh karena itu ini disebut dengan kekacauan Bisa dibilang hanya makhluk terpilihlah yang bisa datang ke tempat ini Sejauh yang ia tahu hanya mereka yang tahu bahwa mereka akan memainkan peran kunci dalam seluruh aliran waktu yang memenuhi syarat untuk datang ke sini Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh sosok nomor 1 Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini segera kembali bertanya bagaimana Xiaoyan bisa kembali Ketika ditanya seperti ini Sosok dari nomor 1 balik bertanya kepada Xiaoyan bagaimana Xiaoyan bisa sampai ke sini Xiaoyan sedikit tertegun dan mencoba yang terbaik untuk mengingat semuanya Xiaoyan terkena cahaya biru dari mansion surgawi dan Xiaoyan akhirnya berada di tempat ini Namun bagaimana Xiaoyan harus menjelaskan permasalahan ini kepada nomor 1 Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa memberitahunya secara samar dan berkata bahwa ada yang tidak beres dengan tubuh Xiaoyan Selanjutnya Xiaoyan datang ke tempat ini tanpa bisa dijelaskan Nomor 1 segera berkata dengan singkat ketika bertanya apakah Xiaoyan telah mokat Xiaoyan tersenyum getir dan berkata mungkin saja Xiaoyan belum mokat Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini perlu kembali untuk memastikannya Xiaoyan juga pada saat ini memiliki situasi yang benar-benar mendesak Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sosok tersebut segera berkata bahwa ia akan mencoba membantu Xiaoyan sekali Tetapi Xiaoyan harus ingat bahwa Xiaoyan telah berhutang budi kepadanya Mendengar apa yang dikatakan oleh Sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini seketika menyetujui perkataan dari nomor 1 Xiaoyan berkata bahwa di masa depan Xiaoyan akan membalas budi dari nomor 1 Xiaoyan akan berusaha sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada nomor 1 Nomor 1 pun seketika menganggukkan kelapanya sambil tersenyum dan mulai kembali berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya menjelaskan bahwa setelah Xiaoyan mempelajarinya lebih jauh Xiaoyan akan menemukan manfaat dari tempat ini Xiaoyan juga harus tahu bahwa tidak ada orang biasa atau berkuasa di luar imajinasi Xiaoyan yang bisa datang ke tempat ini Hanya orang-orang misterius yang seperti Xiaoyan di dunia tertentu yang bisa memasuki tempat ini Namun meskipun begitu ada juga makhluk yang sangat kuat di dunia tertentu di antara mereka Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya karena apa yang dikatakan oleh Sosok tersebut memang sebuah kebenaran Selain itu jika hal ini permasalahannya maka 8 sosok biru lainnya yang tersisa semuanya adalah makhluk kuat dari dunia yang berbeda Tentu saja yang paling dikhawatirkan oleh Xiaoyan adalah nomor 6 yang juga berasal dari Sensei Jika ia memang berasal dari Sensei maka siapakah sosok nomor 6 ini apakah Xiaoyan mengenalinya atau tidak Kali ini Xiaoyan perlu mencari tahu situasinya terlebih dahulu Yang paling penting adalah menyelesaikan krisis saat ini dengan mention surgawi Ketika Xiaoyan memiliki kesempatan untuk datang ke sini nanti Maka Xiaoyan akan dapat bertanya langsung kepada sosok nomor 6 Xiaoyan juga sesungguhnya benar-benar sangat pemasaran dengan sosok lainnya dan Xiaoyan ingin mengetahuinya Xiaoyan pun menghelak nafas sebelum akhirnya seberkas cahaya pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan Tanpa menunggu reaksi Xiaoyan tiba-tiba Xiaoyan seketika merasakan adanya kekacauan Seluruh kesadaran Xiaoyan mulai meningkat sebelum akhirnya Xiaoyan seketika terjatuh bingsan dengan tiba-tiba Sementara itu kembali ke Raja Tianzang yang pada saat ini terus-menerus menghancurkan tubuh Fuxing dan Tianzun Raja Tianzang juga terus-menerus menusuk ke arah jantung berwarna biru milik keduanya Raja Tianzang tampak sangat menikmati proses ini dan sepertinya sangat mustahil bagi tubuh keduanya untuk bisa kembali pulih Semua orang yang menatap pertempuran ini juga benar-benar terkejut oleh kemampuan Raja Tianzang Seiring dengan berjalannya waktu Raja Tianzang benar-benar terus-menerus mengulangi tindakannya Raja Tianzang menghancurkan daging dan darah Fuxing dan Tianzun Namun sesungguhnya metode ini hanya dapat dikatakan untuk menunda waktu Apa yang dilakukan Raja Tianzang ini sesungguhnya tidak akan memberikan keuntungan apapun di dalam pertempuran Raja Tianzang pada saat ini tidak percaya bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka dari mention surgawi Raja Tianzang juga untuk beberapa saat selalu menoleh ke arah Xiaoyueli dan Xiaoyuan yang telah berubah menjadi manusia kaca berwarna biru Sementara itu di kejauhan Xiaoyueli pada saat ini menggelengkan kelapanya ke arah Raja Tianzang Alisnya menegang dan matanya pada saat ini menjadi semakin cemas Xiaoyueli tidak tahu bagaimana cara ia bisa membantu Raja Tianzang Di Bahtera Hantu pada saat ini banyak tokoh juga benar-benar hanya bisa menyaksikan adegan tersebut Semua anggota tim Fearless juga pada saat ini hanya bisa mengepalkan tangan mereka masing-masing Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat berpartisi sapi dalam pertempuran yang berada di level ini Selama mereka tidak bertindak dan menimbulkan permasalahan ini saja merupakan bantuan terbesar bagi mereka Mereka pada saat ini hanya bisa bertanya-tanya apa yang pada saat ini sedang terjadi dengan Tuan Muda Xiaoyuan Situasinya benar-benar tidak terlihat optimis Salah seorang lainnya di antara mereka segera berkata sebaiknya pada saat ini mereka jangan khawatir Dengan adanya Raja Tianzang dan Xiaoyueli Tuan Xiaoyuan akan baik-baik saja Meskipun para anggota dari tim Fearless mengatakan hal tersebut Mereka pada saat ini sesungguhnya sangat cemas Sun Er bahkan pada saat ini mengencangkan tangannya dan Sun Er tidak bisa melakukan apapun Sementara itu di pusat benturan pada saat ini suara marah dari Fusing kembali terdengar Sosoknya bertanya kepada Raja Tianzang bukankah hal ini tidak ada habisnya Jika begitu permasalahannya maka ia akan membuat Raja Tianzang membayar harganya hari ini Begitu selesai berbicara pada saat ini Fusing tampaknya tidak berniat untuk duduk diam dan menunggu kematian Tiba-tiba jantung biru meledak dengan cahaya yang menyilaukan Gelombang yang kuat juga seketika bergetar dengan hebat dan gelombang ini benar-benar mengguncang Raja Tianzang Raja Tianzang mundur puluhan meter sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya Selain itu di bawah semburan cahaya biru Tubuh mereka yang terpisah pada saat ini segera bergabung dengan kecepatan luar binasa Hampir hanya dalam beberapa tarikan nafas Tubuh Fusing yang rusak pada saat ini telah bersatu kembali Saat ini matanya bersinar dengan cahaya biru Dan sosoknya segera mengeluarkan pil biru dari telapak tangannya Fusing lanjut melemparkan pil tersebut ke dalam mulutnya Dan auranya tiba-tiba meledak Fusing pun kembali berteriak kepada Raja Tianzang Karena ia bersikeras untuk mencari kematian Maka Fusing pada saat ini akan membantu Raja Tianzang Tubuh Fusing bersinar dengan cahaya biru Dan aura yang kuat pada saat ini benar-benar memancar Tubuh bagian atas Fusing juga terlanjang dan matanya berubah menjadi cahaya berwarna biru samar Begitu ia membuka mulutnya Ia sedikit menghembuskan kabut yang juga berwarna biru Tubuhnya seperti ditutupi dengan lapisan armor tembus pandang berwarna biru Niat membunuh Fusing juga seketika melonjak dan matanya pada saat ini menjadi semakin gelap Fusing segera mengangkat pedang panjang di tangannya Dan berteriak dengan menggunakan obat ajaib yang diberikan oleh Tuan Mention Surugawi Raja Tianzang pada saat ini benar-benar akan mokat Fusing pada akhirnya seketika melesat berubah menjadi bayangan ketika melesatkan sarangan ke arah Raja Tianzang Pedang panjangnya membentuk bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya Pedang panjang ini menyebar dalam waktu sekejap sebelum akhirnya membentuk lingkaran Di dalam lingkaran ini bayangan pedang segera menyelimuti ruang dan sosok Raja Tianzang kembali menghilang Lingkungan di sekitar kembali sunyi dan tanpa adanya penghalangan dari Raja Tianzang Daging dan darah Tianzang mulai menyatu dan memadat kembali Tampaknya Tianzang akan dapat kembali memiliki kondisi kesemula dalam waktu yang singkat Delapan Raja Orang lainnya juga pada saat ini hampir kembali membentuk tubuh fisik mereka masing-masing Setelah beberapa ketarikan nafas pada akhirnya semua Raja Orang pada saat ini telah kembali ke kondisi mereka masing-masing Saat Raja Tianzang terus menunda pada saat ini para Raja Orang sepertinya perlahan-lahan telah kehilangan kesabaran mereka Tian Sun pada saat ini juga seketika memantapkan matanya yang langsung menatap ke arah Xiaoyue Li Tentu saja targetnya pada saat ini bukanlah Xiaoyue Li, melainkan Xiaoyuan Tian Sun pun segera berteriak ketika memerintahkan mereka semua untuk menelan obat ajaib sesegera mungkin Jika mereka tidak bisa mendapatkan Xiaoyuan, maka mereka hanya perlu menghancurkan tubuh fisiknya Dengan cara ini, orang tersebut tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bisa bangkit Mendengar apa yang dikatakan oleh Tian Sun, semua Raja Orang pada akhirnya segera mengeluarkan pil berwarna biru Seperti yang dikeluarkan oleh Fusing sebelumnya Mereka dengan cepat seketika menelan obat tersebut ke dalam mulut masing-masing Aura mereka juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin kuat dengan cahaya biru yang menyelimuti tubuh mereka Terima kasih telah menonton!